Oke, jadi suatu rangkaian RLC seri dengan R sama dengan 400 Ohm, R sama dengan 0,9 NV, dan C-nya adalah 2 mikrovarat Dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-bolak ya, beroperasi pada tegangan maksimum Emax TPS 110V Disini kita gak tau ini Sekuensinya Oh, jadi terjadi resonansi ya Jadi mencari tegangan efektif pada resistor, induktor, dan kapasitor Pada kondisi resonansi, tegangan efektif sumber tegangan Tegangan efektif pada gabungan RLC seri Oke, jadi pada resonansi Ini tegangan efektif sumber tegangannya ya berarti E efektif sama dengan E M per akar 2 gitu ya Jadi 110 per 2 akar 2 atau 55 akar 2 volt Nah, sekarang mencari tegangan efektif pada resistor, induktor, dan kapasitor pada kondisi resonansi Karena pada kondisi resonansi itu Apa coba Pada kondisi resonansi itu XL sama dengan XC gitu ya Jadi XL itu adalah omega L itu sama dengan skor omega C gitu Nah, jadi Omega Quadrat sama dengan skor LC Jadi omega itu sama dengan Ya, dia adalah skor akar dari RC Nah, terus Nanti Kalau kita mencari embedansi totalnya Z sama dengan Apa? Z nya itu sama dengan Akar dari R kuadrat minus XL minus XC kuadrat Ya Jadi ini sama dengan akar dari Minol Kalau ini akar dari R kuadrat sama dengan R Nah, jadi Halus yang lewat I maksimumnya Itu sama dengan V maksimum dibagi dengan Z Nah, kalau I efektif Itu sama dengan V efektif Dibagi dengan Z nya R itu Jadi diantara 55 akar 2 Dibagi dengan 400 Ya 400 Kalau kita bagi 5 Ini menjadi 11 Kalau ini Kita bagi 5 Ini menjadi Berapa tuh? 80 ya 80 Kembali dengan 11 akar 2 40 80 Ini adalah arus efektifnya Nah, tegangan efektif pada resistor Kapasitor itu adalah V sama dengan I F Ya, otomatis V R itu Seperti V R efektif Di R efektif Nah, ini otomatis Ya, tidak lain adalah Berapa tuh? Ya, sama dengan Tegangan efektif sumbernya Jadi ya I 55 akar 2 Nah, kemudian Tegangan efektif Kapasitor Nah, kapasitor dan induktor Nanti tegangan efektifnya Itu sama Hanya saja nanti Berlawanan tanda Ya Berapa tuh? Kita hitung salah satunya Aja V C Efektif Itu sama dengan X C Oh Kita pake V L Aja V L efektif XL I Ya Ini sama dengan I efektif Omega L Jadi ini I efektif Seperti akar dari L C L Jadi ya telah Akar dari L per C I efektif Jadi Akar dari L nya Itu adalah 0,9 9 x 10 Ini 1 Ini 2 mikrokarat 2 x 10 Pangkat mili Setap Kali I efektif Nya itu adalah 11 Akar 28 Ini berapa nih? 45 Oh Jadi ini adalah 3 Per akar 2 Kalikan akar Dari 20 Pangkat 5 Nah Berarti Dikalikan Akar 2 Per 80 Jadi ini adalah 33 Kalikan Per 80 10 Kalikan akar Katali 10 Pangkat 4 Kalikan Akar 20 Per 2 Jadi ini menjadi 10 Pangkat 2 Berarti 3 300 Per 80 Akar 10 Gitu Kita bisa Coret Kalau kita pergi 2 Bisa nih Ini menjadi 15 50 Tambah 15 165 Per 4 Ini 165 Per 4 Akar 10 W Nah Begitu Pula Ya Swee C Asesifnya Ini sama Cuma Penlawanan Tanda Nanti Karena Tegangan Dotalnya Itu Harus Sama Dengan 110 Atau Tegangan Miliknya Resistor Jadi Kalau kita Gambarkan Makanya Ini Resistor Ini Minitor Ini Kapasitor Ini dihubungkan Dengan Suntur Tegangan Ini 110 Volt Ini 110 Volt Nah Ini Itu adalah 165 Per 4 Akar 10 Volt Ini Kita Sama 165 Per 4 Akar 10 Volt Nah Kalau kita Tuliskan Loopnya Maka Ini Menjadi Satunya Negatif Jadi Sigma 110 Minus 110 Kita Menambah 110 Menambah 165 Per 4 Akar 10 Dikurangi 165 Per 4 Akar 10 Itu Harus Sama Dengan 0 Jadi Harus Memenuhi Ya Harus Memenuhi Kugom Kicok Yang Kedua Tegangan Efektif Sumber Tegangan Ini Yang Sudah Dikur Tegangan Efektif Pada Gabungan LC Seri Pada Gabungan LC Seri Itu Impedansinya Pada Langkaian LC Itu Impedansi LC Itu Akar Dari XL Minus LC Kuadat Ini Harus Sama Dengan 0 Sehingga V Efektif LC Itu Sama Dengan 0 Karena Impedansinya 0 Ya Karena Berada Pada Kondisi Resonansi Tengah 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 Tengah